Kembali lagi di Metro Sport Pemirsa, atlet Wushu Nasional Edgar Xavier Marvello hanya bisa berlatih gerakan dasar Wushu karena kendala peralatan di rumah selama pandemi COVID-19. Edgar sedianya tampil di PON Papua dan Kejuaraan Tolu Jepang tahun ini namun tertunda akibat Corona. Atlet Wushu Nasional Edgar Xavier Marvello harus mengubur impian yang berlagak di PON dan Kejuaraan Dunia tahun ini. Pandemi COVID-19 di dunia termasuk Indonesia membuat dua kejuaraan bergengsi itu harus ditunda. Selama masa pandemi, Edgar memilih berlatih mandiri di rumahnya yang berada di jajaran Jakarta. Keterbatasan alat dan perlengkapan membuat prai emas SEA Games 2019 ini hanya bisa berlatih fisik dan gerakan-gerakan dasar saja. Sebelum pandemi, Edgar dijadwalkan turun pada PON Papua bulan Oktober dan Kejuaraan Dunia Taulow di Jepang akhir November. Prestasi terbaik Edgar di Kejuaraan Dunia Taulow, yaitu empat besar pada tahun 2018. Dari Jakarta, Dedy Suharyana, Metro TV.